Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Ceritanya akan semakin menegangkan ya kawan-kawan Karena Fatan akan membuat kehidupan Salwa dan juga kedua anaknya Menderita di rumah utama Pak Rashid Nah kira-kira bagaimanakah cara hidup Untuk tetap bisa melindungi Salwa dan juga anak-anaknya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya telah terjadi Adegan yang sangat-sangat mengejutkan ya kawan-kawan Sekaligus adegan yang paling seru Yang pernah terjadi selama sinetron Satu Cinta Dua Hati ini Tayang ya kawan-kawan Dimana di episode sebelumnya telah terjadi Pertengkaran antara Andre Fatan dan juga Rido Semua itu berawal pada saat Fatan ingin menghabisi Salwa, Naila dan juga Arsya ya kawan-kawan Karena mereka ingin kabur dari rumah Rido Salwa ingin membawa kedua anaknya kabur Karena memang Salwa mendapatkan berita Dari Bik Nur Bahwa Gary akhirnya meninggal dunia Pasca kejadian di rumah Salwa tersebut Untung saja pada saat itu Rido berhasil untuk menyelamatkan Salwa Meski harus berujung adegan yang sangat menegangkan Karena Rido harus terbawa mobil Fatan ya kawan-kawan Rido pada saat itu berkelantungan di kab mobil Fatan Untung saja pada saat itu Andre berhasil menolong Rido Dengan cara membuka pintu mobil Fatan ya kawan-kawan Sehingga terjadilah perkelahian di dalam mobil Pada saat mobil ingin menabrak dinding Saat itu Akhirnya Rido berhasil untuk mengeluarkan Fatan dari mobil itu Dan kemudian Rido berhasil mengendalikan mobil tersebut Namun setelah itu terjadi adegan baku hantam Antara Fatan, Rido dan juga Andre Peristiwa ini pun akan membuat Fatan jauh lebih marah ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun Rido dan juga Salwa serta kedua anak Salwa Akan segera pindah ke rumah utama Pak Rashid Memang awalnya Rido tidak menginginkan hal itu terjadi Namun ketika mendengar berita bahwa Gary Akhirnya meninggal dunia Rido merasa bahwa Di rumah Pak Rashid Salwa akan jauh lebih aman Meskipun disana ada Fatan Tania dan bahkan Bulidia dan juga Alisa yang akan menjahati mereka Namun Rido akan melindungi Salwa dan juga kedua anaknya Dengan sekuat tenaga Tengahnya Rido Rido juga yakin bahwa Parasit akan melindungi Salwa dan juga kedua anaknya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang kita ketahui bahwa Di episode sebelumnya memang Salwa dan juga kedua anaknya Sudah bersiap-siap untuk pindah ke rumah mewah itu ya Namun di sisi lain Fatan juga sedang merencanakan sesuatu yang buruk Tentunya untuk Salwa dan juga kedua anaknya Kita tahu bahwa Fatan adalah orang yang sangat ambisius Dan pastinya sangat mendendam ya Pak Kawan Fatan dan juga Alisa akan melakukan apa saja Demi untuk mengamankan harta warisan Pak Rashid Kita tahu bahwa di episode sebelumnya Alisa bahkan tega Mendorong Arsha dari atas tangga Untung saja saat itu Salwa datang tepat waktu untuk menangkap Arsha Bayangkan saja jika hal itu tidak terjadi Kemungkinan besar Arsha sekarang sudah tinggal nama Di episode yang akan datang kehidupan baru akan dijalani oleh Salwa Ya bukannya kebahagiaan namun penderitaan yang bertubi-tubi justru akan dirasakan oleh Salwa dan juga kedua anaknya Semua itu karena Fatan dan juga keluarganya yang berusaha untuk menyingkirkan Ridho dan juga Salwa Serta kedua anak Salwa Karena Lydia dan juga Fatan menganggap bahwa Ridho bisa menjadi ancaman terbesar Dalam perebutan ahli waris ya kawan-kawan Karena dilihat dari bagaimana sikap Pak Rashid saat ini kepada Ridho Pak Rashid benar-benar sangat menyayangi Ridho Bahkan Pak Rashid sangat menyayangi Salwa dan juga kedua anaknya Fatan berambisi untuk menghabisi Salwa dan juga kedua anaknya Sebelum pada akhirnya menghabisi Ridho Semua itu tentunya karena memang Fatan ingin menyiksa ya kawan-kawan Fatan ingin menyiksa batin Ridho Setelah melihat kedua anaknya lenyap dari muka bumi Ridho pasti akan merasakan hancur yang luar biasa Dan tentunya rasa keputus asaan Dan di saat itulah Fatan akan menyingkirkan Ridho dan juga Salwa Namun itu hanyalah sebuah rencana ya kawan-kawan Karena pada kenyataannya rencana jahat akan selalu gagal Karena biar bagaimanapun Ridho pasti akan menemukan cara untuk melindungi Salwa dan juga kedua anaknya Wah 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 makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Selain tinggal bersama dengan Fatan Alisa dan juga Bu Lydia Salwa dan juga kedua anaknya pun akan tinggal bersama dengan Tania, Iqbal dan juga Fahri Ya disini nanti kita akan melihat drama-drama yang lebih menarik lagi ya kawan-kawan Untuk kita nantikan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka